lihat ya ih serem juga nih tuh kan Astaghfirullah nantinya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat sore sahabat semuanya selamat berjumpa kembali bersama saya Kang Tarto di channel yang selalu siap untuk menghibur kalian semuanya mudah-mudahan nanti kalian terhibur dan bisa mengambil hasil buah hidup yang ada dengan perjalanan di kerjalanan nanti ya jadi gini teman-teman kita nanti akan merentangi sebuah lereng gunung di sebelah sana tuh ya itu ada gunungnya yang kata disitu ada sendang atau kali mati yang katanya itu ada kesiluman buaya ya gitu jadi buaya itu kadang-kadang muncul di situ dan juga di samping ada buaya tapi ada manusia misteri islah tapi kan saya di zaman sekarang saya itu kurang percaya ya untuk itu mari kita mengkajinya di sana ada misteri apa ataukah hanya anggapan orang-orang di sekitar sana yang katanya seperti itu pesan aja yuk biar nggak penasaran ya nanti dulu ya nah ini ya ini jadak kolamnya di sini kita lihat dulu Hai karena suka muncul buaya katanya sih buaya di sini ya katanya tapi enggak tahu mah eh kata orang sih menurut kepercayaan sini katanya buaya gaib masa apa itu itu musuhnya nggak tiap hari itu loh apa enggak tahu emang asli di situ ada ruangnya mungkin apa ada ininya apa tempatnya ruang ke buaya mungkin mengetahkan saya dulu ya enggak enggak tentu karena bulan-bulan itu gitu loh Oh mungkin ini bukan coba enggak enggak ini nih 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 di kan tuh mungkin ini nih Oh jadi buaya batu diperhatikan nih iya nih ya buaya batu nih ya Hai nah cuman ini menjadi ada yang menghuni jadi siluman mungkin gitu ya terlalu saya kasih dulu pegangnya penyaknya penyak saja hehehe bisa lihat batu ini lagi nih mungkin rengnya kesini mungkin nih berarti mungkin ini nah bukan ini yang apanya jodohnya mungkin yang laki-laki yang perempuan mungkin apa ini ya pasangannya ini perempuannya buaya ini iya jadi masuk ke ruang kesana cuman ini kan udah membantu tapi anehnya lagi kan kata-kata suka muncul gitu ke sana gitu ya gitu kata orang-orang sini orang sini yang terlihat ya ini tadi barangkali ada lagi mungkin ininya parohnya lah namanya Boya Sinuman ya katanya gitu nah yuk ya takutnya ada lagi sih memang masuk wakal apa enggak sih kita akan carinya yang yang real-real ya bukan halu-haluan ya ya saya cari dulu jadi di samping itu banyak-banyak sekali di sini misterinya ya ya namanya juga masih menganut kepercayaan kental di kampung ini jadi kita akan perlu ngatut tahu nggak ngatut beradaptasi ya kita mengikuti dulu gitu yuk kita cari-cari dulu ya namanya Kalimati diberarti nih ya ya berarti kan nggak ngatir kan ya iya 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 itu tadi ke dialiri air ya tadi dulu itu dipegah penyak juga ya kayak mahluk apa itu bisa dari sini nih itu belasanya tuh kayak buahnya raksasa malah tuh apa Iya tuh dari sini nih tuh perhatikan Tuhan kesana tuh uliya gede tuh daripada enggak karena hati tuh ada buahnya raksasa ke sini tuh yang bisa dapat di apapun ekornya kesana tuh maksudnya itu tanam oleh tanah itu ya itu sesuai alami berarti memper saja ya atau memang orang kampung sini yang halu atau memang ini hanya sebuah kias ya bahasanya Pak ini kan batu membentuk buaya tapi diartikan ada buayanya gitu mungkin itu ya ya orang kampung sini masalahnya udah kental-kental sekali suka muncul masuk boyo disitu gitu hati-hati itu katanya kan Hai udah kita kayak gitu tuh udah terowongan apa tuh terowongan nih kita masuk yuk itu tetap waspadai ya karena kita akan masih memasuki area area yang diyakini oleh warga sedemikian rupa horornya gitu kan kalau kita enggak beradaptasi ya kita yang kecilaka gitu kecilaka gitu kecilaka ya kan ini lagi lagi musim terang ini musim kemarau ini di area benyumas Iya ya emas kayak apa namanya pemikiran juga yang harus aja emas berarti emas Yanto Mas Yuyo ya iya Mas Yono Mas Tarto Iya 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 masuk dulu kita coba masuk aja yuk lewat sini nih Aduh awasnya Titi Bismillahirrahim eh ya ini kebunin ini ya ini dari eh tekstur bangunannya ini kurang lebih ini kurang lebih ini bangunan Jepang atau Belanda nih ya kemungkinan nih ya iya antara Jepang dan Belanda kalau Indonesia itu belum mampu teknya waktu itu jadi kayak gini masih meskipun seperti ini batuan tapi ini kokoh sekali atau ratusan tahun ini tidak robo ya biar robo-tipu ya iya yuk pakai batu di temel-temel kayak gini tapi ya kerja ya tetep ya orang ini yang kerja namanya itu apa kerja Rodi kerja Rodi ya kerja paksa waktu itu nggak dikasih nggak dikasih upah mau ya akan dipaksa ya iya kepadanya uh keralah lorong itu nanti kita cari apa yang disampaikan oleh warga tadi ya kira sih tetep sama ya saya pun sama punya rasa takut ya namun kan saya hanya untuk menggali mencari sesuatu itu apakah betul yang dikasihkan oleh warga sini gitu kan hanya membuktikan saja yuk eh karena tuh disamping buaya juga ada manusia yang apa-apa namanya itulah ah manusia siluman mungkin ya biasa dia memang itu orang beneran ya kita hanya perlu mencari tahu saja yang katanya suka disini muncul gitu loh ya kok siang-siang apa bisa muncul ya nggak tahu lah ya kita ke lagi bertelusur lagi sambil dikir jalan dan mencari petunjuk alam ya yuk sini wah airnya suming yuk ya iya ini berarti apa ini sungai berarti ini berarti bukul kali mati ini berarti ngalir taruh iya hidup ya ini penggambarannya ini nih ya supaya kita tuh hatinya basah terus tidak pernah mengalami musim kemarau ya bahasakan hatimu seperti sungai ini nih ya gitu di serem ya kekali-kali ini ya bagusnya penataannya lho tekstur ini lho ini kan apa namanya kemungkinan dulunya dibatu di itu pakai alat lah waktu itu jaman itu soalnya sekarang seperti ini yuk kok serem ya ini dapat mana dapat ini ya wah lucin nih disini banyak lumut-lumut yang disini ya nah ini kita tuh belum kajinya ya yang katanya suka orang misterius tuh yang disini nih ya ini nih suka muncul kadang-kadang itu memang orang misterius atau orang beneran atau memang orang gaib gitu kan ya tahu bisa jadi karena anggapan orang kampungan gitu mudah menyimpulkan gitu kita cari tahu aja yuk tapi masalahnya enggak orang kalau situ nggak ada yang berani kesini masalahnya lho nggak ada yang berani ya adalah cuma ketik ada orang bahkan hanya orang-orang tertentu ya 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 diantaranya itu hebat nih berarti kan ini batu-batu juga unik nih maksudnya sangat kita konjat tertutup lumut loh ada orang biasanya kita menemukan boneka yang ini biasanya kan takutnya gitu nanti terlebih teliti lagi siapa yang pasang lumut ya hmm yang pasang lumut siapa ini yuk ya lumut itu kan alam sini sini nih kayak ular dipanjang kesana tuh ular apa itu ya ya ular-ulur batu nih kesana tuh ular sawah mungkin ya perhatikan dengan teliti nih itu kan Bek iya ikan hitam ya nggak bisa udah mati-ulur mati Iya ini ya jadi ini ular naga bisa jadi nih ya 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 itulah kita hanya bisanya tuh berenarasi ya bener-bener bener masalahnya ini mirip nih dari kesana tuh ekornya tuh sana di sini iya licin ya kayak hati kita tuh licin juga iya bisa ditebak hati kita tuh ya penonton susah mendebak kita mau apa-apa sih tujuannya apa sih gitu kan namanya licin hehehe sudah dikasih tahu kadang-kadang naik dulu juga ya ya aduh ini gimana nih dapat mana nih aksesnya Aksesnya malah-alah mau naik sana mungkin tuh 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 bisa enggak ke sana nih lewati nih yuk ini hati-hati nih licin nih ya iya licin banget ya hati-hati nih udah batu-batu kuburan banyak itu tadi kan kolam tadi kan itu kolam buahnya nggak mungkin lah kalau misalkan buat mandi-mandi gitu kan emang buahnya supaya bergumut ya iya maksudnya tadi kita cari dulu oh betul kolam lagi tuh itu tuh iya berarti kan ada di dalam kali-kali di keramatan itu kan ada kedung-kedung ya nah kedung-kedung itu sendiri ada hal-hal di keramatkan tadinya tadi ya ada buahnya di sana nih satu lagi berarti ini bener nih tapi anehnya lagi tuh suka ada orang misterius muncul itu kata orang siapa nggak iya menghoak lah mungkin ya cuma nggak iya 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 nggak sih nggak malamnya nggak percayalah nih terdolong ini batu-batu ini batunya ini kunik ini maksudnya ada lubang-lubang kayak gini seolah-olah kayak kayak lumpang itu lumpang nggak apa itu nah lumpang itu apa ya lumpang itu eh apa namanya itu sebagai tumbuk padi waktu dulu zaman dulu dulu ya kemungkinan di sini ada sejarahnya ini nih kan sering ada suara tumbuk padi itu pakai alu ya waktu zaman dulu ketika padi itu sementara ayam berkokok malah udah pagi gitu loh iyaと思います musiknya musim kering sih jadi kayak gitu kotor nih ini jadi curug nih ya curug kalau air terjun di sini ya itu kan lho ke sana ya berarti ini bener nih ya kotor nggak terurus maksudnya ini kan musim kemarau kalau musim-musim mungkin apa jernih airnya mungkin ya di sini cukup banyak dekat-dekat di sana ya banyak bekas selamat muda itu loh berarti itu kan ada orang yang melakukan apa DSBH di sini nggak ada pohonnya di sini mana jauh enggak bukan jauhlah kamu ke sini sini eh Hai dorang wadi bisa tapi takutnya ganggu kok ada orang mandi siang-siang begini ya kedengeran kedengeran rezeki nih ya kedengeran ya orangnya bukan barangkali nanti kalau cantik kita mau pulang aja ntar dulu ya penasaran nih Assalamualaikum yuk kita masuk ke sana yuk ke sana yuk lewat mana nih aduh ntar dulu pelan-pelan nih licin nih masalahnya nih bisa gak kesini ntar dulu makanya kita pastikan aja sini sini oh hati-hati ya aduh kayak tuh penasaran takutnya itu loh pelan-pelan hati-hati ya ih serem juga nih tuh kan setahun hati ya misi Waalaikum setahun hati ya dari sini 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 bukan ya orangnya orang ini sini 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 dulu nah dulu ini mah udah meninggal ini itu tuh kita silahkan dulu ya santai-santai berarti ini ya dari ciri-cirinya ini berarti orang meninggal di dalam ketika lagi berendam di sini ya ya kan lagi berendam atau mandi di sini nggak masuk akal dulu ya pasaran banget sih mesti mohon maaf ya mbak ya saya hanya pengen tahu saja nih ya perhatikan nih di sini ada apa namanya alat ritual ini nih seperti dawegan seperti kembang di sini berarti emang ini orang yang ke sini tujuannya untuk ini atau gimana nih ya apa emang ini sini ya nggak mungkin paling pasti ada orang yang ke sini nih belum lama ini kan nih maksudnya untuk eh persembahan untuk ini kemungkinan ya Aduh ini orang mah payah nih ya Duk apa kita apa namanya bawa aja gimana nih apanya dibawa ini orangnya wah mau ngapain di sini ya biarin aja ya kita berarti nih terus yang kasih kembang-kembangin berarti orang di sini apa memang dia mandi sendiri Aduh nanti dulu ya setiap kata-kata dulu dulu kalau dari ciri-cirinya kalau mandi sendiri nggak masuk akal ya nggak masuk akal berarti ini kan masih baru nih kembang-kembangnya nih berarti belum lama ini atau kemarin ini ada orang ke sini ya apa namanya ngasih ini mandi ini main tujuannya apa kalau mau di ini tuh biasanya mungkin untuk dirinya sendiri gitu loh dan yang ritual disini pun biasanya mandi juga tapi mandi ini juga gitu inilah aliran yang tidak masuk akal ya kayak kalau tahu ilmunya sih nggak masalah kalau nggak ini terus nah dulu tenang dulu kita jangan terburu-buru ya permisi Assalamualaikum ya oke 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 silahkan petunjuk nih jadi ini makutnya tadi ya Oh yang dimakut ini yang suka muncul-muncul itu diantara ya tadi apa di sana di buaya ini makut orang ini nih ya ini yang jadi tumbal pesugihan ini orang ini sebenarnya ini ya jadi tumbal pesugihan buaya gitu lah ya waktu itu nah ini terkunci nggak bisa kemana-mana karena udah dijerat gitu termasuk nyawanya pun udah nggak bisa kembali iya iya berikan ada ada orang hilang terus entah kemana ini ke sini nih ya ya udah nanti kita ini aja laporan kepada keluarga ya nih masuk akal nggak sih kita duduk kita mati nih Jok kita mati udah lama ini ya nggak tahu lah kita pun juga masih bingung kayak ini kayaknya kayak gini udah kita tolong aja ya kita mau gini eh suara apa tuh Tuhan kayak ada suara tadi orang nangis loh apa ini nih oh ini nih seperti gini entahlah ya kita sih tidak bisa menghidupkan ya tidak bisa menghidupkan lagi cuma kita eh berusaha untuk melepaskan dikatanya ya kepada tradisi eh buayanya kadang-kadang apa inilah yang kadang-kadang berubah menjadi buaya ini yang berubah menjadi buaya makhluk ini justru malah yang mengganggu warga ini ya jadi kita eh daripada ini nanti mengganggu ya kita lepaskan saja ya karena ada ikatan disini atau ikatan itu ya jenis apa perjanjian gitu lah oke ya nanti nanti dulu nanti dulu nanti dulu kayak kasih dulu ya sebenarnya semua tersebut tentang maaf 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 astah Allah mukanya buaya buaya nih oh ini sini sini kamera sini 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 diperhatikan nih ini 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 kembang apa nih? Apa itu ya? Itu kayak paku Ini Apa itu ya? Tuh kan, Najap Oh ini Udah kita coba dulu ya Pakai apa yang ngebutnya ya? Kita pakai alat pakunya, pakai keyakinan kita Tenang 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 ya Tenang Tenang ya Saya akan coba aja Bismillahirrahmanirrahim Tidak dulu Hantai-hantai Agak panas nih Aduh kita harus lebih tenang lagi ya Bismillahirrahmanirrahim Maaf kakinya saya kesini Karena ini susah Bismillahirrahmanirrahim Aduh Astaghfirullahaladzim Maaf 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 Aduh Maaf maaf Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah 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 Tidak tahu kaya baku kuningan nih kaya kuningan ya ya sudah lah kita buang aja ya maksudnya kita ini leburkan ini ya teman-teman ini adalah ikatan ikatan adalah sebuah bentuk perjanjian atau simbolnya yang disini kalau udah seperti ini berarti udah diikat oleh makhluk disini ya mudah-mudahan ini setelah dicabut ini ya amanlah mudah-mudahan ya maksudnya tidak terikat lagi gitu ya kita sih tidak bisa menghidupkan sudah mati sudah itu kuasa Tuhan ya itu kalau ada keongnya di sini tuh ini nih itu udah lama nih ya kan udah kita gini aja kita doakan beliau ya ya mudah-mudahan ya diampuni sekalian dosanya apapun sudah terbuat adalah sebuah kekeliruan ya ini pun gak tahu atas dia entah bagaimana akhirnya seperti ini kita doakan ya mudah-mudahan diampuni kerada setelahnya serta mendapatkan sirgannya Allah alfa Teha Alhamdulillah wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Ayakana berdua Ayakana selangit Bismillahirrahmanirrahim Jadi begini ya Sebenarnya di sini tempatnya baik Cuma kena salah kaprah tanpa ada yang bimbing Bagus ini sebenarnya untuk mandir taubat sebenarnya Cuma karena gak ada yang bimbing kita nanti dikuburkan saja nanti sama warga ada saksi nantikan kalau kita sendiri nanti tahu dimana-diamana nanti di bawah saja sini ya di sana ya oh ya sini ya nah teman-teman kalau sudah dilalui kan jadi penasaran ya jadi gini ya kesimpulannya tadi kan ketika kita melihat sebuah kolam tadi yang dinamakan kalimati ada buaya yang sudah membatu kemungkinan itu anggapannya manusia yang katanya ada buayanya kadang-kadang muncul jadi cuma anggapan orang kampung itulah jadi bukan buaya beneran cuma buaya yang membatu di situ dan yang kedua tadi adanya sosok misterius nah ini baru ya katanya muncul kemungkinan dari itu arwahnya orang itu yang berendam di dalam kali itu di sebelahnya tadi ya terlihat kan ya itu kayak perempuan mungkin sudah lama ya itu terkunci ya di situ cuma kalau orang-orang biasa maksudnya orang awam itu tidak melihatnya ya tidak kelihatan karena sudah ditutup oleh gaib tabir ya tabir oleh makhluk galus di sana ya mudah-mudahan sekarang sih sudah kelihatan nanti sudah tadi sudah ngomong sama perempuan tadi sih sudah ngomong bahwa di sana ada jahat orang dan sekarang sudah dalam proses penguburannya lalu apa kesimpulannya ya kita itu jangan mudah tergiur oleh rayuan setan ke pertama kedua kita belajar apapun untuk menggunakan guru yang betul supaya tidak salah kaprah tidak tersesat ya bisa direndamkan kan ya bisa dipahami ya mudah-mudahan bisa dipahami dan bisa menghibur kalian semuanya wabarakatuh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat mur cipar cipura cipar cipura